Kita masuk ke informasi dari Dunia Olahraga Pembersa Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengunjungi tempat latihan Persija Jakarta di Dinirwana Park Bojongsari, Sawangan Depok. Ketua Umum PSSI Eric Thohir memantau langsung seleksi timnas sepak bola U17 di lapangan Persija Training Ground, Sawangan, Kota Depok. Pada agenda pantauan seleksi timnas Indonesia U17 ini, Eric Thohir didampingi Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus serta pelatih Indra Shafri. Sebanyak 100 pemain nampak semangat mengikuti seleksi demi bisa lolos untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 yang akan dihelat pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan, nantinya bila tim inti U17 ini sudah terbentuk, akan ada pertandingan uji coba melawan timnas negara lain hingga klub-klub ternama di dunia. Ia menambahkan, sebelum timnas Indonesia U17 terbang ke Jerman untuk melakuni pemusatan latihan, mereka bakal bertanding melawan Korea Selatan. Kita terus secara serius mencari sebelas terbaik. Dan kita kemarin sudah rapat dengan tim dari Jerman, yang memang khusus datang ke Indonesia, untuk mulai mempersiapkan visa, tempat tinggal, tempat latihan, di mana kurang lebih yang akan berangkat mungkin pemain ada 30, dan tim ofisial 12 sampai 15 di sana. Dan di sana juga kita siapkan pertandingan serius melawan beberapa tim di Jerman, termasuk yang kita harapkan juga tim nasional Jerman U17, ataupun kita membuat turnamen kecil nanti di Jerman. Saat ini, timnas Indonesia U17 tengah melakuni pemusatan latihan di Jakarta sampai 28 Agustus mendatang. Mereka dijadwalkan terbang ke Jerman untuk menjalani pemusatan latihan lanjutan pada bulan September sampai Oktober 2023. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.